Pembahasan kita sore hari ini kita mau bahas tentang stok produk, kenapa sih penting untuk kita punya stok produk sama kenapa sih kita harus kelola stok produk kita dengan baik gitu. Kalau misalnya kita pengen nyetok produk, kita butuh kapan nyetoknya dan butuh nyetok berapa banyak supaya nggak mubazir, supaya nggak rugi nih. Nah, buat teman-teman BFF sekalian, sesi sore hari ini adalah sesi yang tepat banget untuk kita sama-sama belajar di Bimbel Raina, kita belajar cuan tentang gimana mengelola stok produk, butuh nyetoknya kapan, dan butuh nyetok berapa banyak. Oke, nah yang pertama mungkin kita bakalan pengen tahu dulu nih, kira-kira kenapa sih nyetok produk itu penting, apa pentingnya nyetok produk, nanti selanjutnya kita bakalan bahas kapan dan berapa banyak kita butuh nyetok untuk produk yang kita jual. Nah, menurut BFF sekalian nih, kenapa mengelola stok itu penting? Karena ibaratnya kalau kita jualan, stok adalah aset atau hal yang paling berharga yang bakalan ngejadiin cuan di toko kita, bener nggak? Udah kayak anak-anak kita, ibarat kata keluarga nih, mana butuh kita kelola dengan baik, butuh kita urusin gimana caranya dia bisa tumbuh, bisa berpanfaat ya buat bisnis kita. Nah, di sini kenapa ngelola stok itu penting? Karena kalau nggak ada stok, nggak ada cuan pastinya ya, kakak BFF ya. Gimana mau dapet cuan kalau stoknya aja nggak ada atau yang dijual nggak ada gitu. Nah, selanjutnya, kalau stoknya aman, fulfillment-nya lancar. Kalau kita punya stok cukup, nggak kekurangan, maka proses pemenuhan pesanan kalau misalnya ada yang beli, kita juga jadi lancar karena emang stoknya ada di stok. Selanjutnya, kalau stoknya cukup, maka gudang kita atau toko kita itu bisa jadi lebih rapi dan lebih efisien. Stoknya cukup, nggak berantakan, sesuai dengan kebutuhan, bakalan jadi lebih efisien juga. Kenapa kok stoknya, kalau misalnya stoknya kebanyakan malah jadi boros? Karena sebenarnya dengan kita punya stok yang terlalu banyak nih, teman-teman, dengan kita punya stok yang berlebihan, itu bakalan ada holding cost atau biaya yang sebenarnya secara nggak sadar. Kita keluarin untuk dia bertahan di toko kita atau bertahan di gudang kita, biaya perawatannya, terus belum lagi dengan dia lebih lama bertahan di toko atau di gudang kita, itu bakalan mendekati masa expired-nya juga. Terus bakalan berpengaruh ke produknya, apakah masih trend atau tidak. Nah, itu sebenarnya dengan kita merawat dia, dengan kita menjaga dia berlama-lama di gudang dan nggak cepat keluar produknya, itu bisa ningkatin holding cost kita juga secara nggak sadar, teman-teman. Nah, selanjutnya bisa kurangin resiko kerugian. Kalau kita kelola stok dengan baik, maka bakalan bisa mengurangi resiko kerugian, ya itu tadi ya, kalau misalnya kita punya stok berlebihan, akhirnya nggak kejual-jual, tapi kita harus banting harga nantinya supaya ngabisin stok atau butuh clearance, kan kita malah jadi ada kemungkinan untuk kerugi ya. Belum lagi kalau produknya semakin lama disimpan, semakin rusak, gitu. Nah, ini bakalan berkurang kalau kita kelola stok dengan baik. Selanjutnya, untuk cash flow itu harus lancar. Kalau kita nggak kelola stok kita, atau kita asal aja nih, mau beli stok barang berapa banyak dan kapan aja terserah kita tanpa perhitungan, maka ini bisa menghambat cash flow kita. Yang tadinya uangnya bisa diputar buat modal atau buat budget marketing atau buat budget yang lainnya, malah jadi terhambat, cash flow-nya nggak lancar, karena stok kita tidak diperhitungkan dengan baik, gitu. Selanjutnya, potensi peningkatan margin. Kalau kita punya stok yang cukup, aku nggak bilang di sini stok melimpah atau stok banyak ya, karena belum tentu stok banyak atau stok melimpah itu bisa mendatangkan keuntungan yang besar juga. Bisa jadi kalau kita salah kalkulasi, malah jadi boncos, malah jadi rugi toko kita. Jadi, kalau kita punya stok, kalau kita kelola stok kita dengan baik, kapan harus nyetok, nyetoknya butuh berapa banyak, ini bisa meningkatkan potensi margin atau keuntungan bersih kita. Nah, gitu. Oke, sebelum kita ngebahas tentang stok nih, aku mau bahas tentang overstock dan understock dulu nih, sebelum kita belajar, nanti di akhir sesi mungkin semakin akhir-semakin akhir, kita belajarnya semakin ada hitungan-hitungan ya, untuk menghitung dan untuk estimasi stok kita. Nah, overstock sama understock tuh apa sih? Nah, ini kayaknya sebenarnya pertanyaan gampang sih ya. Kalau kakak-kakak, mungkin aku tanyanya ganti deh, lebih sering overstock atau lebih sering understock? Kalau kakak-kakak BFF sekalian, kalau overstock itu kondisi di mana stok kita banyak banget, stok kita banyak banget, terus peminatnya nggak sebanyak itu sebenarnya. Jadi, yang beli nggak sebanyak stok yang kita punya gitu. Kalau understock itu kondisi di mana stok kita sedikit atau kurang, jadi lebih sering mungkin kehabisan stok atau kekurangan stok gitu, padahal peminatnya atau pembelinya lumayan banyak nih. Kondisi overstock atau understock ini dua-duanya sebenarnya sama-sama bahaya, sama-sama bisa menimbulkan kerugian di toko kita. Nah, makanya kita butuh tahu dulu nih penyebabnya apa sih? Kita butuh tahu nih penyebabnya overstock biasanya tuh kenapa sih? Kenapa orang itu malah overstock atau kelebihan kalau lagi nyetok produk? Nah, yang pertama salah estimasi atau salah riset? Salah estimasi atau salah riset? Jadi, biasanya kita estimasiin nih, aku pertama kali mau beli barang nih, pertama kali mau nyetok produk, aku belinya berapa ya? Dan kira-kira produk apa aja sih yang aku butuhin? Nah, itu kita butuh riset dulu. Kita butuh cari tahu dulu nih kira-kira aku mau fokus jualannya di produk apa. Lalu, aku butuh berapa banyak? Trendnya lagi gimana? Trendnya lagi bagus atau nggak? Nah, kira-kira potensi aku untuk bersaing, aku mau jualannya di mana dulu nih? Apakah di marketplace atau di social media atau di WhatsApp misalnya? Nah, dari situ kita stok produk dulu. Atau misalnya kalau Kak Nabila khawatir nih untuk overstock, boleh juga misalnya pakai sistem dropship. Jadi, nggak nyetok dulu tapi boleh pasarkan produknya dulu, nanti ada yang beli baru deh secara dropshipper ya untuk menjualnya. Itu juga bisa jadi salah satu alternatif. Intinya, supaya nggak overstock, ini kita hindari penyebab-penyebabnya. Jangan sampai salah riset, jangan sampai salah estimasi. Yang kedua, jangan sampai takut out of stock. Jadi, kayak, wah ini aku ketakutan banget kalau produknya kehabisan. Nah, biasanya ini gara-gara takut overstock, akhirnya mikir-mikir overthinking. Udah lah, aku stock sekalian banyak aja. Nah, ini salah satu penyebab juga ya orang jadi overstock gitu. Nah, selanjutnya, strategi marketingnya. Strategi marketingnya nggak efektif. Nah, ini sebenarnya penting banget nih teman-teman BFF. Jadi, sebelum kita putuskan untuk tambah stock kita, kita butuh kencengin juga strategi marketing atau strategi pemasaran kita supaya apa? Supaya orang-orang tahu dulu nih kalau kita jualan produk apa sih? Kalau kita tuh lagi jualan produk ini gitu. Nah, kalau kita pasarkan, kalau kita promosikan produk kita itu bakalan bisa ngebantu juga untuk orang-orang tahu dulu produknya. Akhirnya masuk ke toko kita, lalu melakukan pembelian produk di toko kita gitu. Nah, resikonya apa? Kalau tadi kan mungkin beberapa penyebab dulu ya. Penyebabnya apa sih orang akhirnya jadi nyetok banyak gitu. Nah, sekarang resikonya. Resikonya kalau misalnya kita nyetok banyak karena misalnya tadi ketakutan barangnya kurang gitu. Makanya nyetoknya kebanyakan. Resikonya apa? Resikonya cash flow-nya jadi nggak lancar. Cash flow-nya jadi nggak lancar, jadi arus perputaran uang bisnis kita yang mungkin bisa dialokasikan ke tempat lain, malah jadi ketahan, tersendat nih. Gara-gara ya itu tadi berhenti di produk yang belum kejual. Nah, mungkin kalau penyakitnya kayak gitu kita bisa apa? Kita bisa gencarin lagi untuk tingkatin visibilitas atau tingkatin exposure produk ini supaya apa? Supaya nggak mandek di sini nih. Supaya produknya makin banyak yang tahu, makin banyak yang kunjungin akhirnya terjadi penjualan gitu. Nah, yang kedua kalau overstock, udah pasti kita bisa berpotensi rugi karena barangnya expired ya. Ada beberapa produk yang mungkin kakak jual, apalagi kalau produknya skincare, makeup, itu kan ada masa expired-nya. Nah, untuk produk-produk yang kayak gitu, bisa jadi kita malah jadi rugi. Karena nyetoknya kebanyakan terus nggak habis-habis kelamaan, apalagi kita nggak langsung buru-buru pasang strategi ya, pasang strategi untuk menghabiskan atau untuk melakukan clearance sale, maka ini bisa rugi gara-gara expired. Nah, selanjutnya kita jadi punya margin atau keuntungan bersihnya jadi malah semakin kecil, karena di produk yang kebanyakan ini, suatu saat pastinya kita bakalan berpikir untuk melakukan clearance sale ya, atau menjual dengan harga yang lebih murah. Jadi kan keuntungan kita jadi semakin kecil, semakin menipis gitu. Nah, oke itu tadi tentang overstock, sekarang tentang understock. Kalau understock tuh biasanya penyebabnya apa aja sih kakak-kakak? Biasanya kalau kakak-kakak nih understock atau misalnya baru mulai jualan, eh tapi sengaja nggak nyetok gitu. Eh giliran ada yang beli nih, kita promosiin gencar-gencar lewat sosial media, lewat misalnya WhatsApp gitu, atau kita pasang iklan, ternyata malah kalau banyak yang beli malah jadi understock atau nggak cukup stoknya gitu. Nah, ini biasanya penyebabnya adalah gara-gara data stoknya nggak akurat, atau misalnya kalau kakak-kakak adalah penjual di Shopee ya, selaku Shopee Seller gitu, pasang stoknya di seller center atau di aplikasi kakak, stok produknya misalnya ada 100 piece gitu. Padahal stok aslinya cuma ada 10 atau misalnya cuma ada 80 gitu. Nggak real lah pokoknya, pasang stoknya bukan real stok ya. Giliran ada yang beli nih misalnya stoknya ada 80, yang beli 81. Nah, yaudah deh ke 81 dan selanjutnya, pembelian selanjutnya malah jadi kita nggak menghasilkan keuntungan atau nggak terjadi penjualan gara-gara stok kita kurang gitu. Makanya sayang banget ya. Jadi kalau kakak-kakak di sini ada yang jualan di marketplace, kalau bisa pasang stok yang sesuai atau real stok. Nah, selanjutnya penyebabnya understock lagi? Salah alokasi budget. Kalau misalnya kita udah stok produk nih, tapi kita nyetoknya tuh selain berdasarkan riset kita ya, berdasarkan ngecek nih, oh kira-kira stok mana yang udah butuh di restock, produk mana yang nggak perlu restock dulu karena masih ada stok yang lumayan banyak yang bisa kita habiskan gitu ya. Udah di akurasi data stoknya, terus yang kedua kita alokasi budgetnya salah nih. Harusnya kita beli produk yang lebih banyak adalah produk-produk yang lagi high demand, malah kita beli produk-produk yang peminatnya lagi turun. Nah, ini juga bisa jadi salah satu penyebab understock. Nah, selanjutnya komunikasi yang buruk dengan supplier, nah ini juga bisa jadi salah satu penyebabnya. Kita beli di supplier misalnya yang belum terpercaya atau estimasi waktu atau pengirimannya masih tidak tepat waktu gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi salah satu penyebab. Nah, caranya gimana supaya kita hindari kalau kita punya supplier kayak gini. Nah, buat perjanjian tertulis atau peraturan tertulis yang sama-sama kita sepakati antara kita dengan supplier kita. Dan yang paling penting, cari supplier yang terpercaya atau cari supplier yang reputasinya sudah baik dan sudah berpengalaman untuk memberikan atau mensupply produk yang kita jual gitu. Nah, salah satunya kalau misalnya di sini kakak-kakak BFF mau bisnis makeup atau skincare, cantikan, nah ini udah pas banget nih datang ke Rayna karena insya Allah kita proses pesanannya kalau misalnya kakak beli itu akan diproses tepat waktu, cepat juga. Jadi, insya Allah nggak bakalan terlambat nih. Jadi, udah waktunya kita mulai evaluasi-evaluasi nih. Jadi, barangkali kakak-kakak di sini baru mau mulai bisnis, masih cari-cari, masih intip-intip pengen bisnis apa sih kira-kira. Nah, coba bandingin deh kalau untuk supplier terbesar di Indonesia yang kira-kira potensinya baik, terus performa suppliernya juga baik, nah boleh intip-intip. Ya, aku rasa sih Rayna udah tempat yang paling pas lah ya untuk ambil barang. Ya, promo. Oke, lanjut. Nah, ini penyebabnya understock. Nah, resikonya. Resikonya kalau misalnya kakak-kakak punya stok yang kurang, yang pasti udah kehilangan cuan ya, yang harusnya terjadi pembelian karena stoknya kosong, jadi nggak jadi dapat cuan ya. Yang kedua, pembatalan pesanan. Sayang banget, kalau kakak jualan di marketplace, biasanya ada ketentuan. Kalau misalnya sering banget pesanannya dibatalin, gara-gara stoknya kosong, itu bisa mengurangi performa juga. Nah, performa tokonya jadi nggak baik kan, sayang ya. Nah, yang ketiga, customer bisa jadi kecewa. Ya, ini udah pasti dia berpaling ke toko lain yang ada ya, pindah ke lain hati. Gara-gara kita nggak punya stok, dia malah jadi beli di toko sebelah, jadi beli di toko kompetitor kan, sayang banget. Nah, yang keempat, ini sayangnya lagi, kalau kita stoknya nggak cukup, kita nggak bisa ikutan campaign, kita nggak bisa adain playsell, karena di marketplace, biasanya apalagi di Shopee, itu ada ketentuan tersendiri, khusus kalau mau ikut campaign, kalau mau ikut playsell, stoknya harus cukup. Bahkan ada beberapa stok yang dikunci untuk campaign, biasanya. Nah, ini supaya apa? Supaya kalau kakak lagi ikut promosi, stoknya ini tetap aman, gitu. Jadi, ya kita harus hindari nih. Ada beberapa faktor nih kakak BFF, ada faktor yang mempengaruhi stok. Yang pertama, alokasi budgetnya. Yang kedua, suppliernya. Yang terpercaya itu juga bakalan mempengaruhi nih stok produk kakak, kalau nyetoknya lancar, nggak pernah telat-telat datangnya, itu juga bakalan berpengaruh. Nah, yang ketiga, manajemen gudang dan produknya. Apa sih maksudnya kenapa manajemen gudang dan produk itu mempengaruhi stok? Ya, seperti yang aku katakan mungkin tadi di awal, kalau kakak nggak perhitungkan dengan baik kapan butuh nyetoknya, nyetoknya butuh berapa banyak. Yang ada, stoknya itu tadi. Bisa ada dua kemungkinan, entah itu kelebihan, overstock, atau kekurangan, understock, gitu. Yang keempat adalah lead time dan proyeksi stok. Nah, lead time, waktu yang kita butuhin nih untuk nyetok produk itu, itu juga bakalan mempengaruhi lama kah, atau sebentar kah, atau produknya kakak dari supplier udah langsung ready stok semua, nah, itu bakalan mempengaruhi. Yang terakhir adalah faktor eksternal. Jadi, faktor eksternal baik itu dari sisi misalnya kompetitor, atau dari sisi cuaca, itu kan bisa juga ya mempengaruhi. Yang seharusnya mungkin aku nyetok barang, butuh waktu hanya lima hari misalnya. Lima hari dari supplier sampai barangnya nyampe ke tangan aku. Ternyata ada kondisi misalnya di alam cuacanya kurang memungkinkan untuk pengiringan emang produk, atau ada kendala di perjalanan, ya. Nah, bagaimana semoga kita nggak ngalamin ya kendala-kendala tersebut, tapi itu menjadi salah satu faktor eksternal yang biasanya bakalan mempengaruhi stok kita, gitu. Oke, untuk meminimalisir faktor-faktor atau kendala-kendala dari stok kita, nih, supaya stok kita selalu lancar, selalu aman, nggak kekurangan, nggak kelebihan, caranya kayak gimana? Kita bakalan masuk ke pembahasan intinya, yaitu kira-kira kapan sih kita butuh nyetok produk, dan kalau nyetok produk itu butuh berapa banyak, ya, kira-kira. Nah, teman-teman BFF di sini udah pada punya acuan hitungan belum, nih? Kira-kira kalau mau nyetok produk butuh nyetoknya berapa dan kapan? Atau masih, yaudah kira-kira aja, kalau lagi ada yang pengen beli, ya, aku stok, gitu. Kalau lagi banyak atau rame yang nanya, ya, yaudah deh, aku baru nyetok. Tapi kalau lagi sepi dan aku lagi mager, misalnya, lagi mager, nih, urus, kalau lah stok produk aku, yaudah deh, aku nggak stok lagi. Nah, kalau belum punya acuannya di sini, kita belajar bareng, ya. Yang pertama, kita belajar dulu tentang lead time dan lead time demand. Nah, aku kasih kata kunci atau kosa-kata-kosa kata penting yang mungkin nanti bakalan disebut-sebut terus, ya, sepanjang sisa penjelasan materi aku ini. Jadi, kita harus hafal dulu, nih, lead time sama lead time demand dulu, nih. Yang pertama, lead time. Lead time itu apa sih? Lead time itu adalah jeda waktu yang kita butuhin sejak produk itu kita pesan sampai itu produk ke toko kita atau siap dijual, ya. Nah, hingga produknya sampai ke toko kita, kira-kira butuh lead time berapa lama, butuh waktu berapa lama. Jadi, lead time itu apa tadi? Jadi, jeda waktu, ya, jeda waktu yang kita butuhin sejak kita pertama kali order, nih, atau misalnya telpon supplier atau order di Rayna, gitu, misalnya. Sampai itu produk benar-benar ready buat dijual di toko kita. Itu lead time. Yang kedua, lead time demand. Bedanya, kalau tadi kan lead time waktunya. Kalau lead time demand itu perkiraan jumlah permintaannya. Jadi, demandnya berapa? Kebutuhannya, kebutuhan produk kita itu berapa? Untuk mengisi atau selama jeda waktu lead time itu tadi. Jadi, selama kita nunggu barangnya ini ada, nih, dari supplier, itu selama waktu itu kita butuh berapa banyak? Butuh berapa banyak produknya? Itu lead time demand. Sampai di sini masih dipahami, ya. Nah, selanjutnya, nih, kakak-kakak, itu tadi tentang lead time dan lead time demand. Nah, selanjutnya kita mau belajar atau mau ketahui juga tentang safety stock dan reorder point. Ini intinya. Safety stock itu apa, sih? Safety stock itu adalah persediaan tambahan atau mungkin kakak-kakak BFF ada yang nyebut ini sebagai buffer stock. Boleh juga, ya. Buffer stock, safety stock sebenarnya sama aja intinya. Intinya adalah persiapan cadangan atau persediaan tambahan. Buat jaga-jaga, gitu. Stok jaga-jaga kalau safety stock ini, ya. Stok jaga-jaga untuk apa? Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk kan bisa saja terjadi. Selama kita pesan barang, mungkin biasanya lancar, stoknya aman terus, supplier juga selalu kirim barang tepat waktu. Tapi ada kalanya mungkin kita butuh stok jaga-jaga supaya apa? Supaya kita nggak under stock, gitu. Supaya stok kita nggak kehabisan di toko kita padahal demandnya lagi ada, gitu, ya. Nah, ini safety stock. Selanjutnya, reorder point. Nah, reorder point inilah yang bisa menjawab kapan sih waktu yang tepat untuk kita melakukan restock produk di toko kita. Kapan sih kita butuh nyetok barang? Nah, titik di mana produk kita harus ditambah persediaannya sebelum kita kehabisan produk. Ini adalah reorder point, ya. Jadi, reorder point ini titik angka di mana kita harus mulai restock lagi, gitu. Oke, kalau lead time itu waktunya, jeda waktu yang kita butuhin untuk nyetok barang. Kalau lead time demand itu jumlah perkiraan berapa barang yang kita butuhin pada waktu kita order, ya. Sambil nunggu lead timenya. Kalau safety stock itu stok jaga-jaga, stok jaga-jaga yang kita butuh persiapkan. Kalau reorder point itu titik di mana kita harus order lagi, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Pertanyaan pertama, aku mau nyetok produk. Kira-kira berapa ya jumlah yang tepat? Di sini mungkin aku kasih langkah-langkah buat kakak yang pertama nih untuk cari tahu lead timenya dulu. Kakak butuh tahu lead timenya, waktunya yang kakak butuhin untuk nyetok produk itu berapa. Ini aku ada contoh kasus ya di sini. Contohnya kakak ambil produk dari China, atau misalnya dari mana? Dari Korea, gitu. Atau dari luar kotak lah, misalnya. Nah, ini kira-kira supplier butuh waktu berapa lama? Ini aku kasih contoh cerita, contoh kasus. Misalnya supplier butuh waktu 15 hari. Butuh waktu 15 hari untuk produksi barang kakak, terus butuh waktu ngirimnya itu butuh waktu 15 hari juga, misalnya ya. Nah, selanjutnya setelah produknya diproduksi dan dikirim ke kakak, ternyata membutuhkan waktu 7 hari untuk pengecekan bea cukai. Misalnya ini contoh aja ya, kakak-kakak simulasi aja ya. Nah, dari waktu 7 hari ini setelah sampai di Indo, setelah proses bea cukai dan lain-lain, butuh waktu 2 hari lagi. Misalnya, kakak buat inbound barang, buat cek dulu sampling produk-produk yang datang, ditata lagi, dirak atau digudang kakak. Nah, ini kita butuh totalin dulu lead timenya itu berapa lama sih? Jadi, 15 hari ditambah 15 hari ditambah berapa hari tadi bea cukai dan pengiriman barang? 7 hari ya. Ditambah lagi 2 hari. Nah, kalau di total berarti lead time aku misalnya 39 hari ini. Kita udah tahu, oh berarti jeda waktu yang kita butuhin kalau kita dari awal order barang sampai itu barang ready buat dijual, itu adalah 39 hari. Ini hanya contoh aja ya, kakak-kakak BSF ya. Oke, nah langkah selanjutnya, kan tadi kita pengen tahu apa? Kita pengen tahu kapan, eh sorry, kita pengen tahu berapa banyak yang butuh kita restock. Nah, kita bisa menghitung dengan cara mengetahui lead time demand-nya. Kita hitung lead time demand-nya. Lead time demand itu apa? Ayo, masih ingat nggak kakak-kakak? Lead time demand itu adalah perkiraan jumlah permintaan. Jadi, demand-nya berapa? Untuk mengisi atau untuk nyetok selama lead time itu tadi. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya lead time dikali rata-rata penjualan produk perharinya. Ini aku contohkan dengan contoh kasus yang tadi ya. Misalnya lead time-nya itu atau aku butuh waktu 39 hari. Jadi, di sini aku butuh waktu 39 hari untuk nyetok produknya setelah kita tahu nih, kita analisa di toko kita. Kalau lead time aku, aku butuh waktu 39 hari, aku butuh tahu nih rata-rata penjualan produk aku perharinya berapa. Anggeplah di sini aku udah cari tahu dan rata-rata penjualan produk aku perharinya kejual 15 piece misalnya. Nah, kalau kejual 15 piece, maka kita tinggal kalikan aja rumusnya untuk mencari lead time demand. Itu lead time dikali rata-rata penjualan produk perhari. Jadi, 39 dikali 15 jadi 585. Nah, kita butuh stoknya berapa? Ya udah, berarti kakak nyetok produknya kalau order lagi, kakak order 585 piece. Gitu. Nah, ini belum selesai sampai di sini nih kakak-kakak. Setelah kita tahu kita butuh nyetoknya berapa. Nah, kita butuh tahu kan pasti selanjutnya. Stok produk cadangan. Nah, ini yang tadi aku bilang. Kita butuh nyetok produk cadangan. Dan produk cadangan itu kira-kira kita nyetoknya berapa ya? Nah, ini juga kita bisa hitung dengan cara rumus safety stock. Nah, safety stock ini cara ngitungnya gimana nih untuk tahu stok produk cadangan? Langkah yang ketiga. Kalau tadi yang pertama kita udah cari tahu apa. Nah, ini saling berkaitan nih hitungannya teman-teman BFF ya. Dari lead time, kemudian lead time demand. Kemudian langkah yang ketiga adalah menghitung safety stock. Menghitung safety stock caranya gimana? Nah, kita cari tahu dulu. Maksimum penjualan produk per hari kita itu berapa? Maksimum penjualan produk per hari dikalikan dengan lead time-nya. Nah, maksimum lead time-nya berapa? Jadi, maksimum penjualan produk per hari dikalikan dengan maksimum. Maksimum lead time kita berapa? Dikurangin rata-rata penjualan produk per hari berapa? Dikali rata-rata lead time-nya. Jadi, ketahui dulu apa yang butuh kita ketahui di sini. Kalau tadi kan rata-rata penjualan produk per hari kita udah tahu. Nah, terus rata-rata lead time kita udah tahu nih. Kalau aku biasanya misalnya 39 hari nih lead time-nya. Rata-ratanya keseringan 39 hari. Nah, sekarang kita butuh tahu dulu. Kalau 39 hari itu normalnya. Aku pesen barang, 39 hari udah bisa ready barangnya. Nah, tapi maksimum lead time-nya berapa? Maksimum lead time itu kita cari tahu kalau misalnya ada kendala di jalan atau suppliernya lagi libur. Atau misalnya kita terkendala untuk pengiriman dari pelabuhan ke kota kita. Ini beberapa contoh aja ya. Cari tahu kira-kira maksimum lead time-nya itu berapa. Dan maksimum penjualan produk per hari kalau lagi campaign, kalau lagi laku banyak gitu. Yang paling banyak kira-kira kejualnya berapa gitu ya. Oke, lanjutnya kalau untuk tahu safety stock atau stock aman ya buat jaga-jaga itu berapa. Tinggal dikurangin aja nih yang ada di dalam kotak ini. Dikurangin dengan yang ada di dalam kotak ini. Contohnya, tadi aku udah kasih contoh cerita bahwa lead time-nya misalnya maksimalnya 45 hari nih. Terus maksimal penjualan produknya kalau lagi rame biasanya aku bisa sampai 30 piece contohnya ya. Nah, berarti di sini 45 dikali 30 kemudian dikurangin nih. Dikurangin apa tadi? Yaudah, perhitungan yang biasa rata-rata penjualan produk per hari 39 dikali rata-rata lead time-nya 15. Nah, setelah itu didapetin deh hasilnya 7,65. Nah, safety stocknya atau stock aman atau stock buat jaga-jaganya kita bisa stock di angka atau di jumlah 765 stock atau 765 pieces gitu untuk produk kita. Ini untuk menghitung safety stock ya. Nah, kita udah dapetin tuh langkah yang ketiga menghitung safety stock. Selanjutnya, kapan kita harus di stock produk? Kapan ya waktu yang tepat untuk kita melakukan stock ulang gitu? Re-stock ulang? Nah, dari sini kita bisa menghitung dengan rumus re-order point. Ya, langkah yang keempat adalah kita menemukan re-order point. Re-order point itu apa? Re-order point adalah titik di mana produk di gudang kita atau produk di toko kita itu udah harus ditambah lagi stocknya. Udah harus restock lagi sebelum dia kehabisan. Ya, ini re-order point. Rumusnya gimana? Nah, rumusnya tinggal ditambahin aja. Kalau tadi di langkah yang kedua, kita udah tahu jumlah perkiraan stock yang kita butuhkan, kita mau order berapa. Itu apa tadi namanya? Lead time demand ya. Lead time demand-nya kita udah tahu nih, tinggal ditambahin aja sama safety stock. Safety stock kita itu di angka berapa? Stock jaga-jaga kita di angka berapa? Nah, tinggal ditambahin deh. Tadi aku udah menghitung ya lead time demand aku di angka 585, kemudian safety stock aku di angka 765. Tinggal dijumlahin aja. Dapetlah Rp1.350. Nah, ini contoh nih. Misalnya produk aku udah nyampe di angka atau udah nyampe di titik Rp1.350, maka aku udah butuh stok barangnya lagi. Gitu. Titik-titik order-nya kapan? Ya, udah saat di mana udah nyentuh angka stok Rp1.350 ini. Oke. Nah, ini tentang reorder point. Nah, dari sini, dari sini nih kakak-kakak, kita bisa tahu nih dari contoh kasus yang tadi aku ceritain atau kita cobain sama-sama hitung. Di sini kita butuh tahu, butuh lakuin restock produk dengan jumlah Rp5.85. Jadi, order-nya itu Rp5.85. Ini berdasarkan lead time demand-nya ya, berdasarkan kebutuhan. Kemudian, selanjutnya order-nya kapan? Order-nya ketika sisa stok produk kita berada di angka Rp1.350 atau berada di titik reorder point. Gitu ya. Oke, nah ini catatan rumusnya yang tadi mungkin kakak-kakak perlu dirangkum lagi dari awal sampai akhir. Alurnya itu gimana? Nah, yang pertama alurnya butuh tahu lead time udah pasti ya. Butuh tahu lead timenya. Lead time itu apa tadi? Ayo, lead time itu waktu yang kita butuhkan. Dari awal kita order produknya, dari awal kita butuh hubungin supplier buat restock sampai stok itu nyampe ke toko kita, ready buat dijual itu lead time. Nah, kita udah tahu lead timenya berapa hari, kita butuh hitung lead time demand. Lead time demand-nya ini berapa? Tinggal lead time aja dikali dengan rata-rata penjualan produk per hari. Nah, setelah kita udah tahu nih lead time demand-nya, butuh order-nya kan sekian. Misalnya, oh aku tahu nih nanti aku kalau mau order ya aku ordernya sekian gitu. Nah, selanjutnya butuh tahu safety stok. Stok jaga-jaga atau stok aman, stok cadangan. Itu gimana cara dapetinnya? Cari tahu maksimal penjualan produk per harinya, kemudian maksimal lead timenya berapa. Nah, setelah kita tahu hal ini, kita kurangin deh rata-rata penjualan produk per hari dikali rata-rata lead timenya berapa. Nah, selanjutnya setelah kita udah tahu safety stoknya itu di angka berapa, kita baru tentuin reorder point-nya. Reorder point itu adalah titik di mana kita butuh order lagi. Titik di mana kita butuh restok barang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dihitungnya berdasarkan apa? Dihitungnya berdasarkan lead timenya, jadi kebutuhan stok barangnya berapa, kemudian ditambah dengan safety stoknya. Jadi, stok buat jaga-jaga ditambahinnya itu berapa. Nah, saat stok mencapai di angka tersebut, kita udah mulai butuh restok lagi gitu ya. Sampai jumpa.